selamat menikmati jadi mau nginstall game maka dari itu saya akan membuat tutorial cara mengatasi masalah IS dan kamperk ini oke bagi teman-teman semua bagi yang belum subscribe channel ini tolonglah tolonglah teman-teman saya bersikap lembut ini tolonglah teman-teman untuk subscribe channel ini gratis loh ya gratis lah tinggal ditekan tombol merah subscribe-nya oke saya hitung ya 1, 2, 3 buru langsung di subscribe ya teman-teman makasih guys dan bagi teman-teman semua yang mungkin lagi gabut dalam jangka pendek mungkin kalian bisa menonton video saya yang bermain drum mungkin yang saya cover main drum tinggal ditonton aja ya di list videonya dan juga bagi teman-teman yang hobi main game saya juga biasa mabar Valorant bersama teman-teman ya mungkin dari teman-teman bisa juga ikut join ya walaupun saya juga gak terlalu maser-maser amat ya yang penting bisa mabar lah pokoknya bisa having bareng dan juga biasa juga main attack on titan live streaming ya pokoknya tinggal subscribe channel ini dan aktifin loncengnya oke oke langsung saja kita mulai cara mengatasi IS-dunnya dulu saya juga sering nonton youtube bagaimana cara mengatasi IS-dunnya ini ya mungkin dari penjelasannya ya paling dimatiin Windows Defender nya atau mungkin ke bagian sistem eh ada shopee ke bagian sistem yang mau yang kayak gini nih kita buka dulu di control panel di pengaturan di sistem gini terus di security eh security kan ah di security eh bukan ya dimana sih lupa deh ngain dimana bambang ah di sistem salah di sistem di advance ini di setting nah ya biasanya kan di video-video di youtube orang lain kan ya di advance terus di change terus nah terus terus di automatically di uncheck ininya terus ininya diganti berapa gitu ya saya gak tau itu tapi setelah saya coba masih gagal emosi jadi lama-lama si kamper dia setelah muncul-muncul saat mau nginstall game jadi akhirnya saya berinisiatif sendiri ternyata caranya adalah gampang sekali teman-teman gampang sekali teman-teman kalian butuh aplikasi ini namanya apa sih namanya IS IS US easy easy US pokoknya inilah pokoknya aplikasinya ini kalian bisa download dimana aja cari di google download terus kalian buka aplikasi tadi ini tampilannya dan ternyata adalah saat saya mau install di D ternyata ini saya itu bukan bukan di NTFS tapi di VAT32 jadi ternyata itulah masalahnya teman-teman masalahnya hanya di drive jadi saya ganti di NTFS caranya itu klik kanan tadi klik kanan terus convert mana convert ya convert mana tulisan convert bambang mana ya mana convert ya nanti aja lah pokoknya sebelum saya ganti NTFS ini ini ada tulisan convert to NTFS nah pokoknya itu lah ya nanti kalian tinggal klik convert NTFS setelah itu kalian tinggal apply disini nanti muncul tulisan apply nya apply nah setelah itu kalian langsung disuruh perintah untuk ngerestart PC kalian kalian restart lah itu PC kalian dan setelah nyala lagi PC kalian kalian buka lagi ini nih aplikasi tadi is is US ini kalian cek lagi ininya apakah setelah apakah sudah ganti jadi NTFS atau masih V32 nah kalau sudah jadi NTFS kalian langsung saja install game tadi game yang kalian mau install tadi oke jadi begitu teman-teman gampang kan caranya saya udah beberapa hari nyari-nyari itu gagal mulu akhirnya menemukan caranya oke itu saja cara mengatasinya jangan lupa di like komen dan subscribe channel ini dan kalian juga bisa share ke teman-teman yang ke teman-teman kalian mungkin ya masih gagal-gagal mulu install gamenya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye